Intro Ya balik lagi di channel Luki Droni Ya melanjutkan video yang sebelumnya Kita akan masuk ataupun lanjutkan Melalui Jor 2 Cineri Jagorawi Jujur saya belum pernah nih Lewat tol sini nih teman-teman Pertama kali nih Semenjak diresmikan tahun 2012 ya Untuk yang seksi 1 nya ya Untuk yang Seksi 2 nya rasanya 2017 ya Kalau gak salah ya Ini pertama kali saya mencoba Ruas tol Jor 2 Yang awal-awal beroperasi nih Sebelumnya sebelum pernah lewat Tol Cineri Jagorawi nih nih ya Seksi 1 dan Seksi 2 Oke kita tap dulu ya Oke Ya untuk yang ruas Cineri Jagorawi Jor 2 ini Rasanya masih pake sistem terbuka ya teman-teman Masih pake sistem terbuka Tadi tarifnya 9 ribu ya Sampai dengan nanti Jati karya Sampai dengan Cimanggis sih tepatnya ya Karena berakhirnya di Cimanggis ya Ya nantinya kalau sudah tersambung Dengan Serpong Cineri Dan Cineri Jagorawi Seksi 3 Rasanya Akan diubah jadi sistem tertutup ya Agar terintegrasi dengan Ruas tol Jor 2 lainnya Karena ruas tol Jor 2 Nampaknya akan memakai sistem tertutup secara full Dari bandara Sampai dengan Cilincing ya Ya nantinya akan memakai sistem tertutup Rasanya sih seperti itu ya Kalau ini sudah tersambung Dengan Serpong Cineri Untuk Cineri Jagorawi ini Akan diubah nanti sistem terbukanya Jadi tertutup Diintegrasikan tarifnya Ya inilah Tol Cineri Jagorawi Akhirnya saya bisa coba juga Setelah cukup lama ya Beroperasi ruas tol ini Dan ruas tolnya nampaknya memang Full beton ya teman-teman Dan berbeda dengan tol Cineri Berbeda dengan tol Jor 2 Kuncilan Cenggareng Rasanya kalau Saya rasa-rasa ya Kualitasnya masih lebih baik ini sih Tidak terlalu banyak bergelombang Seperti tol kuncilan Cenggareng ya teman-teman Mungkin sudah ada beberapa pemberahan Semenjak beroperasi Ya Inilah akses yang akan bisa dilewati Masih ada ke Tangerang Dan sekitarnya bila mana mau ke tol Jagorawi Nanti akan tembus sampai dengan Tol Cineri Jagorawi disini ya teman-teman Sampai dengan Tol Jagorawi Depan sana di Simpang Susun Cimanggis Ya kita harapkan aja ya Jadi Teman-teman bisa saksikan Di video sebelumnya Melewati jalan biasa yang padat Jalan kecil Dan harus bersabar Rasanya Cukup memakan waktu ya Dan bila mana tol ini sudah jadi Sudah tersambung Jauh-jauh memangkas waktu sih rasanya ya Dari Tangerang kota Sampai dengan Cimanggis ya Jatikarya Kabupaten Bekasi Bisa Rasanya bisa di bawah 45 menit Rasanya sih bisa sih Ya karena memang Nggak jauh Bukan nggak jauh sih Lebih cepat aja Jakarta Waktu tempunya Kalau jarak pasti jauh ya Teman-teman Ya beginilah keadaan Tol Cinerja Gorawi Nggak terlalu ramai Dan saya yakin Seperti yang saya sudah pernah Saya sempat singgung di video sebelumnya ya Kalau ruas tol ini Kalau sudah tersambung penuh Pasti jauh lebih ramai sih Jadi warga Tangerang yang ingin berwisata Ke Bogor Ke Puncak Ke Ciawi Pasti lewat sini Nggak mungkin lagi lewat tol dalam kota Ataupun Tol Jor ya Tinggal dilihat aja Tarifnya nanti berapa ya Teman-teman Karena yang pernah saya singgung juga Di video sebelumnya Masalah tarif tol Memang Bisa dikatakan Cukup mahal ya Tapi memang Keadaannya berbeda Dengan pembangunan jalan tol Waktu Jaman-jaman dulu ya Sekarang sudah berbeda Harga sudah pasti naik semua Bahan baku Harga tanah Semua sudah naik Jadi pengusaha jalan tol Investor-investor jalan tol Juga tidak mau rugi pastinya Mereka juga pengen cepat untung ya Kalau tarif tolnya Tidak terlalu Relevan dengan keadaan yang Ada saat ini Juga mereka tidak Mau investasi di Di pengelola jalan tol pastinya Tapi dengan waktu yang Bisa ditempu dengan Cepat Selama harganya Sesuai ya Pastinya akan Banyak dilewati sih Salah satunya Pasti saya akan melewati tol ini Tidak 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 akan melewati jor Jor satu lagi Kecuali ya Kecuali memang Jornya sudah lebih lenggang Atau kita lewati di hari Hari-hari seperti hari lebaran Ya pasti Harga akan menjadi perhitungan Bagi kita Selama jangka tempuhnya Waktu yang ditempu itu Tidak beda jauh ya Tapi kalau seperti hari-hari kerja Seperti ini Rasanya jor dua ini sangat 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 digunakan ya Sangat-sangat bermanfaat ya Untuk bisa Menempuh jarak tempuh Lebih cepat lagi Oke teman-teman Terus saksikan Saya akan Melanjutkan perjalanan Terus sampai dengan Simpang Susun Cikeas ya Di kota wisata Untuk kita lihat Progress tol Cimangis Cibitung Seksi 2A Simpang Susun Cimangis Jatikarnya Seksi 1 Jatikarnya Sampai dengan Ram on off Jatikarnya Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Yang Seksi 2A-nya Terus saksikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kita sudah sampai Di akhir tol Cimangis Cibitung Di ram on off Jatikarya Ya Ruang tol ini Juga masih Memakai sistem Terbuka ya Untuk yang Cimangis Cibitung Ini 5500 Nantinya juga Kalau sudah tersambung Rasanya memang Akan Di integrasikan Dengan sistem Tertutup ya Hujan nih Teman-teman Saya gak tau Bisa terbangin drone Atau enggak Kita lihat nanti Sampai dengan Simpang Susun Cikeas ya Ini kita Keluar di Jalan Trans Yogi Oke teman-teman Saksikan aja terus Terima kasih Sampai jumpa Ya teman-teman Rasanya ada progress ya Sebelumnya Waktu saya terakhir Hampir setahun Saya gak kesini Hampir Hampir setahun Ini belum dibangun nih Sekarang udah dibangun nih Flyovernya Karena memang Untuk yang ruas Jati Karya Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Qualstore nya Elevated ya Melayang Dan ini udah dibangun nih Teman-teman Rasanya memang Kita lihat nanti Di Simpang Susun Cikeas Bagaimana progressnya ya Rasanya 2022 April Dikejar nih Untuk bisa selesai Dari Jati Karya Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Kita nanti lihat Sama-sama ya Via Drone Bagaimana kondisi Progressnya Kalau dilihat dari atas Dari Simpang Susun Narogong Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Untuk bisa tersambung Dengan Jalan layang ini nih Elevated ini ya Teman-teman Ya di depan situ Tapi sudah Terputus lagi ya Jalan nya ya Ya Terputus lagi nih Belum Dipasang gear Lagi ya Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Sebelah sana Nampaknya Oke semoga Saya bisa terbangkan drone ya Teman-teman Cuaca lagi gak baik nih Lagi mendung Saya gak tau Bisa terbangkan Atau enggak Nanti kita lihat Kondisinya seperti apa ya Ini udah cibubur Ya teman-teman Sekarang saya sudah berada di Jalan Narogong ya Ya ini adalah Jalan Narogong Yang akan menjadi pintu keluar masuk tol Simpang Susun Narogong Ya tadi seperti biasa Saya masuk dari kota wisata Ya disitu adalah Pintu masuk Bagian belakangnya ya Dari kota wisata Ya Tempat saya berdiri ini merupakan Area Pembangunan Simpang Susun Narogong Ya Nampaknya Tidak jauh beda ya Teman-teman Dari yang terakhir saya Update ya Kondisinya ya Saya akan coba Terbangkan drone dari sini Tapi Kalau tadi saya lewat Kota wisata Ya di sekitar kota wisata Di rumah sakit Sekitar rumah sakit Eka Hospital ya Itu adalah Merupakan titik pembangunan Simpang Susun Cikeas Nampaknya Sudah ada pembangunan Yang lebih lagi Daripada sebelumnya Nanti saya akan juga Kesana ya Teman-teman Nah sebelumnya Sebelum saya kesana Saya akan coba Lihat lagi Viadron dari sini Bagaimana kondisi Progresnya Dari Simpang Susun Narogong ini Apakah betul-betul sama Tidak ada perubahan Atau ada perubahan ya Kita lihat sama-sama ya Kalau di kerjauhan Dari sana sih Saya lihat dari sini Ada cukup banyak Crane ya Bukan cukup banyak sih Ada beberapa crane sih Nampaknya Ya di sebelah sana tuh Nah Ada crane teman-teman Saya lihat Nanti kita Pastikan Viadron ya Apakah sedang Berlangsung Proses konstruksi Atau tidak Kita saksikan sama-sama Ya ini merupakan Jalan Raya Narogong Kabupaten Bekasi ya Masih masuk Kabupaten Bekasi Sebenernya saya juga Agak Bingung ya Sedang Sebenernya Simpang Susun Sikeas Sampai dengan Simpang Susun Narogong ini Jaraknya tidak terlalu jauh Sebenernya kalau mau ke Kota wisata pun Keluar disini pun Bisa sih Sebenernya ya Cuma mungkin Ada kerjasama Dengan pihak developer Untuk adanya Akses tol Di sekitaran Wilayah perumahan mereka Ya teman-teman Oke Saya langsung aja Terbangkan Ron Terus saksikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata Setu Oke Saya perbaiki Medi Setu ya Teman-teman Setu Selatan Ya Buat teman-teman yang belum Menyaksikan update Progress tol saya Kemarin saya sempat ya Untuk mengupdate Ruas tol Cimangi Cibitung ini Dari Cibitung Sampai dengan Burangkeng ya Setu Selatan Tepatnya ya Simpasusun Setu Selatan Ini kita ke arah Setu Selatan Teman-teman Ya Nampaknya memang Tidak ada perbedaan ya Kalau diperhatikan ya Teman-teman Dari progressnya ya Coba nanti kita putar arah Untuk melihat lebih secara Luas ya Progressnya sudah seperti apa Ya ini ke arah Setu Selatan Ya tidak jauh beda sih Dengan Progress yang Ataupun liputan Satu tahun lalu ya Nampaknya Saya terakhir ke sini Hampir satu tahun sih Ya beginilah kondisinya ya Teman-teman Saya tidak bisa terbang Lebih jauh Karena sepertinya Kondisinya juga Tidak jauh beda Kita akan coba Ke arah Cikeas ya Kita akan coba Ke arah Cikeas Kita lihat Kondisi Progressnya Karena saya juga Lebih penasaran Yang simpang susun Cikeas sih Karena yang Disini Nampaknya juga Tidak belum ada Perubahan sama sekali Dan ditargetkannya pun 2023 ya Dari simpang susun Sampai dengan Sampai dengan Simpang susun Cibitung Junction Cibitung Nah ini adalah Simpang susun Narogong ya Teman-teman Ya Simpang susun Narogong Ya tidak ada Perubahan sih Nampaknya Simpang susun Narogong ini Progressnya Masih sama Seperti Update saya Hampir satu tahun Yang lalu Ya Belum ada Perubahan yang Berarti Ya kita tunggu aja ya Dari pihak Kontraktor Untuk bisa mengejar Progressnya Karena memang Untuk yang Wilayah ini Masih Di tahun 2023 Saya lupa Bulannya apa Untuk bisa Ditargetkan selesai Padahal ya Teman-teman Untuk Progress pembebasan Lahannya Sudah di atas 80% Semua ya Untuk Yang Tol Cimagi Cibitung ini Untuk yang Seksi 2 nya Dari Jatikarya Sampai dengan Simpang susun Cibitung Sudah di atas 80% Dan progress Konstruksinya Sudah di atas 60% Ya Hampir 70% Sih tepatnya Untuk progress Konstruksinya ya Ya ini akan Saya ikuti Jalur pembangunannya Ya Teman-teman Mengarah ke sini Terus Mengarah ke sini Jalur pembangunan Tol Cimanggis Cibitung Kita akan ke arah Simpang susun Cikeas Ya Seperti ini ya Keadaannya Teman-teman Bisa saksikan Di layar Teman-teman Masing-masing Oh sorry Nampaknya Saya agak Kurang ke kiri ya Ya Saya agak Kurang ke kiri Maaf teman-teman Ya di sebelah sana Maaf ya Ya ini dia Simpang susun Cikeas Nanti saya akan juga Mendekat Ke arah Sana ya Untuk bisa melihat Viewnya lebih dekat lagi Ya ini adalah Simpang susun Cikeas Disini ya teman-teman Ya nampaknya Signalnya Sudah enggak terlalu bagus Ya saya hanya bisa Dari kejauhan saja Saya coba putar balik dulu Nanti saya akan Mendekat ke sana ya Teman-teman Ya saya akan coba putar dulu Siknanya saya sangat terganggu Sekali disini teman-teman Siknanya saya akan menemukan 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 selamat menikmati selamat menikmati ya beginilah keadaannya sudah ada progresi daripada update saya sebelumnya sudah ada beberapa bagian jalan yang dicor ya tapi nampaknya belum ada nampak lagi kegiatan konstruksi di sekitar sini teman-teman ya nanti kita akan pastikan via udara ya via drone penampakan dari atas seperti apa ya ini adalah rumah sakit Eka Hospital ya tidak jauh disini adalah proyektornya ya teman-teman ini yang ke arah Jatikarya ini adalah yang ke arah Jatikarya oke terus saksikan kita akan saksikan via udara terima kasih oke teman-teman sudah terbang saya teman-teman kembali ke Simpang Susun Cikeas ya ini adalah Simpang Susun Cikeas ya kita lihat progresnya kita akan mengarahkan ke Simpang Susun Cikeas ya kalau diperhatikan sudah ada progres ya sebelumnya disini belum ada pengecoran ya teman-teman sekarang sudah ada jalan yang dicor nampaknya ya sudah ada jalan yang dicor nih ya kalau diperhatikan dari sini ya teman-teman ya nantinya pintu keluarnya pastinya berada di perumahan kota wisata ini sendiri ya nah itu dari kejauhan teman-teman bisa lihat itu merupakan jalan layang tadi ya di sekitaran jalan Tawas Yogi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya memang yang karo ke arah Simpang Susuna Rogong Betul-betul tidak ada perubahan ya teman-teman Dari update saya yang sebelumnya satu minggu Yang mudah-mudahan aja Divestasi yang dilakukan oleh pihak Waskita Karena ini merupakan pengelolaannya Di bawah PT. Waskita ya Dan kontraktornya juga PT. Waskita Bisa terus dikerjakan Bisa terus dilanjutkan Untuk proyektor JOR2 ini Cimangis-Cibitung Agar bisa terus tersambung Sampai dengan bandara Dan bisa terus ke arah timur Jakarta di Cibitung Ataupun di Cilincing ya teman-teman Ini saya akan coba telusuri jalur pembangunan tolnya Kalau tadi kurang jelas Saya akan coba telusuri dari sini Ini saya melewati jalur pembangunan tolnya ya teman-teman Sampai terus ke sana Ke arah Jalan Narogong Ya Ya begitulah kondisinya Belum ada progres yang berarti Belum ada perubahan yang berarti Dari update saya sebelumnya Itu merupakan Jalan Narogong ya Saya coba putar balik lagi Ya jadi titik sambungnya disini ya teman-teman Ya disinilah titik sambungnya Jalan Narogong ya Jalan Narogong ya Jalan Narogong ya selamat menikmati ya disini disini kalau kita saksikan ini ada terowongan ya di bawah jalan konstruksinya masuk ke terowongan kemudian tembus sampai dengan ke arah jatikarya terowongannya juga rasanya masih belum ada perubahan daripada yang terakhir saya update ya setidaknya di tahun 2022 lebih jelas ya lebih pasti bandara jatikarya tersambung dengan serpong cineri dan cineri jagorawi selesai di 2022 Mei ya teman-teman ya inilah kondisinya konstruksinya memang di Simpang Susun CKSnya ada perubahan dan tadi di sekitaran jatikarya sampai dengan pintu masuk kota wisata ya itu kan jalan tolnya sudah ada perkembangan lebih jauh sudah ada progres yang lebih baik ya kita harapkan aja sama-sama teman-teman walaupun mungkin progresnya berjalan tidak terlalu cepat semoga sebelum tahun 2024 ruas tol Jor 2 ada percepatan dan bisa tersambung penuh amin ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya, tadi teman-teman sudah saksikan ya penelusuran saya. Untuk kawasan Cimangis Cipitung ini, tadi kita sudah lihat juga di sekitar Narogong sampai dengan si Pasusun Cikias ini. Dan tempat di mana saya pendiri ini merupakan area di mana pembangunan si Pasusun Cikias yang nantinya akan ditargetkan selesai di Mei atau April ya, April 2022 dari RAM On Off. Jadi karya sampai dengan si Pasusun Cikias ini. Ya, walaupun memang saat ini keadaannya belum ada kegiatan konstruksi ya, teman-teman tadi saksikan. Kita harapkan tetap ditargetkannya di April 2022, semoga bisa tercapai ya teman-teman. Dan nantinya dari Bandara Soekarno atau Tangerang Kota bisa langsung tembus sampai dengan kota wisata ini. Ya, minimal sampai dengan tahun 2022 ya. Ya, kalau teman-teman sudah saksikan video saya sebelumnya, penelusuran saya dari Kota Tangerang sampai dengan Jagorawi ya. Untuk bisa mengakses tol Jagorawi dengan tol Jor 2 yang saat ini masih terputus di Sepon Cineri dan Cineri Jagorawi. Jadi, mudah-mudahan jalan yang saya tunjukkan bisa jadi bawa manfaat buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Depok, Kelimu, dan sekitarnya ya. Untuk bisa mengakses tol Jor 2 ini ya. Dari Pamulang sampai dengan kutusan. Buat teman-teman yang mungkin tahu jalan alternatif yang lebih cepat lagi bisa tulis di kolom komentar lewat mana ya. Oke, paling sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran perkembangan pembangunan tol yang ada di sekitaran Jabodetabek. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui progres tol lainnya di sekitaran Jabodetabek bisa cek video lainnya di channel Gidroni. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.